Halo guys, Assalamualaikum, brader-braderku semua, balik lagi di channel Angga Rizka. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya memasukkan mod, character atau pad ya, yang biasa kita tahu di dalam server atau di dalam GTA 5, itu disebut dengan pad. Nah, pad itu ada banyak, kalian bisa lihat di gta5mod.com, disana ada banyak pad yang bisa kalian download nantinya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya, buat kalian yang sedang nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Rizka. Dengan kalian klik tombol subscribe, berarti kalian udah mendukung atau men-support channel Angga Rizka ya guys. Dan jangan lupa juga untuk kalian nge-follow instagram, at mhdanggaarizka, seperti yang kalian lihat di pojok kanan bawah ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke inti pembahasannya, cekidot. Nah, yang pertama itu kalian udah masuk ke gta5mod.com ya, tampilan awalnya itu akan seperti ini, jika kalian masuk ke gta5mod.com. Nah, seperti ini, jika udah berada di sini, kalian jangan search di sini, karena jika kalian search langsung di sini, itu akan banyak kelihatan, karena semuanya akan kelihatan di sini, seperti kayak kendaraan, menu, dan untuk custom baju juga ada di sini semua. Nah, jadi untuk lebih spesifiknya, kalian bisa klik di pencarian, kemudian di sini kalian ketikkan add-on pad. Nah, jadi ketika udah kalian ngetikkan add-on pad ini, akan muncul semua add-on pad yang bisa kita download dan kita masukkan ke dalam server gta5 roleplay kita. Seperti yang kalian lihat di sini, ada MyShi, Ranui, Dead, or Alive, itu game atau apalah, gue nggak tahu ya kan. Kemudian ada Momiji juga, ada Steam 4, kemudian ada Superman, Iron Man, Harley, dan ya masih banyak lainnya. Oke, jadi di sini gue udah memilih beberapa mod pad yang akan kita masukkan ke gta5 roleplay kita sebagai contoh ya. Ada Noctis, kemudian ada Dwayne, atau The Rock ya, pemain Smackdown. Kemudian ada Mary, from Dead or Alive lagi. Dan yang terakhir itu ada Natsuki, ya ini lebih ke anime gitu guys. Dan nanti juga ada beberapa tambahan, seperti ada kayak MyShi, Ranui ini udah gue download yang sebelum-sebelumnya, jadi nanti tinggal kita masukkan aja. Ada juga kayak Kingman, dan ada beberapa lagi lah yang nanti bisa langsung kita gunakan di server 5 roleplay ya. Nah, jadi intinya kalian itu udah ngedownload mod-mod yang ingin kalian masukkan. Kalau seperti gue, gue udah ngedownload mod-nya itu ada Natsuki, kemudian Angry Beam Mary, kemudian ada The Rock, ada Noctis Cindy ya. Oke, jadi di sini gue kecilin dulu, biar enak dilihat ya. Nah, karena gue akan ngebuka satu lagi juga, untuk kita masuk ke folder server kita. Nah, seperti ini, yang ini kita masukkan ke folder tutorial, atau folder server kita. Kemudian server data, resource. Nah, di sini gue udah ngebbuat folder baru ya, yang dalam kurung ini, yaitu path. Nah, di dalam sini udah ada Kingpin dan juga IG Bankman. Untuk dua path atau karakter ini, nanti kita bisa lihat langsung di dalam server seperti apa path-nya ya. Nah, jadi yang pertama gue buka dulu yang Natsuki ini. Nah, untuk karakter path atau mod karakter ya, yang menandakannya itu, dia itu bisa masuk ke GTA 5 roleplay atau enggak. Jika ada keempat file seperti ini, ada .ytd, kemudian ada .ymt, .yft, dan juga .ydd, maka itu dipastikan dia itu bisa kebaca di GTA 5 roleplay. Oke, jadi di sini kita buat folder baru, di dalam folder server kita ya. Kita kasih nama aja, Natsuki. Kemudian kita masuk kemari, kita buat lagi folder stream. Stream. Nah, untuk yang Natsuki.ytd, .ymt, 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 .ydd ini kita ekstrak di dalam folder stream. Nah, jika udah seperti ini, kita back, kita balik lagi keluar. Nah, berhubung yang Natsuki ini seorang perempuan ya guys ya. Jadi kita membutuhkan file metadata atau .meta, yaitu patch.meta. File-nya itu akan seperti ini. Oke, kita masuk ke data file. Gue ngambil patch.meta-nya dari server Indoland ya. Resource, nah di patch. Kemudian yang myciranui ya, kalau nggak salah gue. Nah ini gue copy aja untuk kita masukkan juga ke dalam sana. Nah disini kita ambil aja yang dua file ini, resource luar dan juga patch.meta. Oke, kita copy. Kemudian kita masuk ke natsuki. Kemudian kita buka yang patch.meta. Oke, jadi di patch.meta ini yang harus kita ganti itu yang bagian name ya. Disini kalian bisa lihat namenya itu my. My itu mengikuti nama file yang ada di dalam folder stream ya guys. Nah yang ini. Jadi untuk yang si natsuki ini. Oke, kita masuk ke dalam folder stream. Kemudian kita copy aja nama yang natsuki ini. Kita copy. Dan kita ganti di bagian name my ini. Nah kita ganti seperti ini. Jika udah langsung di save aja. Untuk yang lainnya, yang di bawah-bawahnya ini nggak perlu kita otak-atik lagi. Biarkan aja. Oke, jika udah ini langsung di close aja. Kemudian kita balik ke folder utama patch. Ini bisa kita close aja satu ya. Nah sekarang kita buka yang angrybearmery. Nah untuk yang angrybearmery ini juga sama. File-nya ada ytd, ymt, yft, dan juga ydd ya. Disini juga kita buat lagi folder baru untuk karakter si meri. Oke, kita masuk. Kemudian new folder. Stream. Nah ini kita langsung drag saja ke dalam folder stream ya. Kemudian winrar-nya kita close. Nah berhubung si meri ini juga wanita. Maka kita bisa menggunakan yang punya si natsuki ini. Resort seluar dan juga patch.meta punya natsuki. Kita copy. Kita masukkan ke folder si meri. Kemudian kita buka lagi yang patch.meta. Nah sekarang yang natsuki ini kita ganti menjadi namanya meri ya. Kita ganti menjadi meri. Kemudian langsung aja kita save dan kita close. Oke, kita balik lagi ke folder utama patch. Sekarang kita buka yang the rock. Nah di the rock ini ada banyak ya. Ada the rock dalam kurung no jeans.ytd, .ymt, yft, dan ydd. Kemudian ada the rock jeans yang dalam kurungnya jeans ya. Ada ytd, ymt, yft, dan juga ydd-nya. Nah disini kita gak harus mengopi semuanya. Kita cukup mengopi salah satunya aja. Kita mengambil yang no jeans atau yang jeans ya. Oke, jadi disini gue mengambil yang jeans aja. Jadi dia menggunakan jeans. Nah disini ada file txt yang bertulisan patreon support node. Nah ada kemungkinan untuk mode yang ini itu harus patreon terlebih dahulu. Bisa itu argentum, bisa itu platinum, atau mungkin bisa gak patreon ya. Hanya dituliskan saja disini. Tapi gak apa-apa, ini kita langsung masukkan aja. Nanti kita coba. Jika memang dia muncul, berarti dia gak harus patreon. Jika gak muncul, maka dia harus patreon ya. Berhubung untuk server tutorial yang gue share ke kalian ini gak patreon sama sekali. Jadi ya nanti kita akan ngecek apakah bisa atau tidak ya. Oke, kita buat folder baru lagi di dalam folder server kita. Kita isi namanya the rock. Langsung kita masuk aja ke folder the rock-nya. Kemudian kita buat folder baru lagi. Stream. Nah yang ini langsung aja kita drag ke dalam folder stream. Next disini ada the rock dalam kurung jeans ya. Kita ganti aja namanya menjadi the rock. Nah ini jika kalian ganti seperti ini tuh gak akan ada pengaruh apa-apa ya. Jadi gak apa-apa jika kalian mengganti-ganti. Yang penting nanti di file patch.meta-nya itu harus sama namanya. Nah oke. Kemudian kita balik ke folder the rock. Nah berhubung si the rock ini seorang laki-laki ya. Atau seorang pria. Jadi gak bisa kita menggunakan resource luar dan juga patch.meta itu yang punya natsuki, mary ataupun my. Maka kita ambil yang punya si igbankman ya. Nah punya igbankman ini itu dia punya seorang laki-laki. Jadi kita bisa ngambil aja punya si igbankman ya. Kemudian kita masuk ke bagian the rock. Disini langsung kita paste-kan. Kemudian kita buka yang patch.meta. Nah disini kita ganti yang igbankman ini menjadi nama file yang kita buat tadi. Misalkan the rock. Oke. Udah kalian ganti seperti ini langsung di save aja. Dan bisa di close untuk patch.meta-nya. Kita balik lagi ke patch. Dan yang terakhir kita masukkan file noctis cindy ya. Nah di file winrar noctis ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 folder. Yang itu ada cindy dan noctis. Original, noctis formal, dan noctis casual. Nah jadi disini gue mengambil salah satu aja yaitu noctis c ya. Ada noctis d dan noctis e juga. Terlalu banyak jika kita masukin semua. Maka kita ambil salah satunya aja yaitu noctis c ya. Disini kita buat folder baru lagi. Kita kasih namanya noctis. Kita buat folder baru lagi. Stream. Nah langsung aja kita drag ke dalam folder stream. Oke. Kita balik lagi ke folder patch. Nah berhubung si noctis ini laki-laki. Jadi kita bisa mengambil yang resource luar dan patch meta punya si derock ya. Oke kita masuk ke noctis. Nah kita buka lagi yang patch.meta. Nah yang derock ini sekarang kita ganti nama filenya itu menggunakan nama filenya yang ada di folder stream si noctis. Jadi harus mengikuti nama streamnya ya. Oke langsung di save dan kita close. Oke jadi disini gue udah ngemasukin semuanya ya. Noctis, The Rock, Mary, dan juga Natsuki. Nah gue ada tambahan satu yaitu request dari brother Angga Rizka melalui discord ya. Yaitu dia sempat mengirimkan patch seorang kids ya. Atau anak kecil. Gue lupa nama anak kecilnya ini apa. Kayaknya namanya itu kalau gak salah gue itu Dante. Oke ya guys ya. Nah jadi si Dante ini udah berupa karakter. Nah disini ada banyak ya. Ada skinbaby, .ydd, ymt, yft, dan banyak ya. Jadi untuk streamnya juga ada jadi. Resortnya ada dan dia menggunakan kids.xml. Kita coba lihat resource luarnya. Nah di resource luarnya itu dia ngebaca data file pet meta file kids.xml. Jadi ya kemungkinan dia bisa tanpa harus menggunakan patch.meta. Jadi ini langsung aja kita copy. Kemudian kita paste di folder patch dalam folder server kita ya. Oke jika kalian udah memasukin semuanya. Untuk patch.meta nya juga udah kalian setting semuanya. Sekarang yang terakhir tinggal kita memasukkan dia ke dalam server cfg. Oke kita buka dulu server cfg kita. Oke tutorial, server data, resource, back, server cfg ya. Nah disini langsung aja kita scroll ke bawah. Oke gue coba cari yang igman tadi. Udah ada atau belum ya. Nah disini ada start igbankman dan juga start kingpin. Ini kita aktifkan aja. Supaya nanti kita bisa mencoba di dalam server. Oke kemudian kita start kita akan memasukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ada 6 folder lagi yang akan kita start ya. Jadi langsung aja kita start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke kita balik lagi. Itu pertama kit. Kemudian yang kedua my. Yang ketiga my. Atau marie ya. Natsuki. Noctis. Dan yang terakhir the rock. Oke jika udah kalian start di server cfg langsung di save aja. Kemudian kita close server cfg nya. Oke. Sekarang tinggal kita mulai aja langsung server kita guys ya. Tapi sebelum kita memulai seperti biasa. Jangan lupa untuk kalian hapus cace terlebih dahulu. Dan kalian aktifkan xampp control nya. Jika udah aktif langsung aja double klik starter debat nya guys. Oke sambilan kita menunggu semua resort kita terstart di dalam konsol. Jangan lupa untuk kalian sediain copy dan rokok. Biar santui kalian memasukkan mode-mod karakter, mode mobil, ataupun kalian lagi ngoding script ya guys. Supaya menghemat durasi kita kita langsung aja skip ke dalam server. Oke brother. Stay tune terus di channel Angga Ariska dan di video ini pastinya. Oke guys jadi disini gue udah berada di dalam server dan gue udah menggunakan karakternya si The Rock ya yang tadi itu kita masukkan ya. Nah jadi untuk sekedar informasi buat brother-brother semua, buat kawan-kawan semua. Untuk memunculkan atau men-spon si karakter-karakter yang tadi itu kita masukkan. Kita itu harus menggunakan fitur dari V menu. Jadi dia gak bisa kita dari chat kita kemudian kita ketik disini kayak kita biasa nge-spon kar ya. Misal kayak kar gitu. Nah disini kita gak akan bisa ngetik pad atau pad atau apalah gitu. Jadi untuk fitur yang lainnya atau script lainnya juga untuk memunculkan pad-pad yang kita masukin ini ya gue belum tau bukan gak ada. Nah kemungkinan ada tapi ya kalian harus mencari lagi di forum-forum Google atau di forum-forum leaks yang kalian join di Discord ya. Nah jadi untuk cara nge-sponnya itu kita masuk ke menunya V menu. Kemudian kita pilih yang player related option. Kemudian kita masuk ke bagian player appearance. Kemudian di bagian spawnpad. Nah disini kita pilih yang spawn by name ya. Kita langsung ketik enter di spawn by name akan muncul pad model name. Nah disini kita masukkan nama padnya. Nama karakternya. Atau nama file yang ada di folder stream yang kita masukkan tadi. Nah untuk sebagai contohnya gue akan nge-spon padnya si my ya. Jadi disini gue ketik yang my. Nah akan muncul langsung seperti ini. Ini untuk pad yang my tadi ya. Nah disini kalian bisa meng-custom padnya ini. Untuk meng-custom pad ini kalian itu gak bisa ke cloud shop. Untuk mengganti pakaian dan lain sebagainya. Karena jika kalian udah menggunakan pad ini. Maka apa pakaian yang muncul. Nah pakaian itulah yang kalian gunakan. Kalian gak akan bisa mengganti dengan pakaian yang ada di GTA 5 roleplay kalian. Atau di server kalian ya. Untuk menggantinya itu kalian masuk ke bagian pad customization. Disini ada heat, hair style atau color. Kemudian ada hand dan juga legs atau pen ya. Nah untuk yang bagian heatnya itu cuma satu. Jadi gak bisa kita ganti-ganti. Untuk bagian hair stylenya itu ada dua. Nah ini yang satunya. Kita masuk yang kedua. Nah yang keduanya itu ada ikatan rambutnya. Kemudian di bawahnya itu ada hands upper body. Nah itu untuk mengganti pakaiannya. Jadi dari pakaian ini mengganti jadi pakaian yang ini ya. Kemudian untuk bagian legs atau pen. Nah itu untuk penggunaan kacamata. Menggunakan kacamata atau tidak. Oke guys. Kemudian kita coba spawn karakter yang lain lagi. Seperti tadi kita masukkan yang Natsuki. Atau karakter anime tadi ya. Nah itu akan muncul seperti ini karakternya. Untuk bagian pad customizationnya. Untuk sinatsumi ini gak ada. Dia cuma ada satu. Jadi yang munculnya seperti ini ya. Maka kalian menggunakan yang seperti ini ya. Kemudian juga tadi kita memasukkan yang Noctis C ya. Jadi kita coba spawn yang Noctis C. Nah dia muncul Noctis C itu seperti ini guys. Jadi jika kalian ingin melihat yang dekatnya. Nah seperti ini. Untuk sinatis C ini kalau gak salah gue ada customizationnya juga. Nah untuk bagian rambutnya. Nah dia menggunakan topi atau tidak. Kemudian untuk bagian head. Nah kemudian untuk bagian hand atau upper bodynya. Ya mengganti pakaiannya lagi ya. Dari pakaian merah menggunakan pakaian sweater yang kasual lah gitu. Kemudian untuk bagian legsnya itu ya penggunaan kacamata atau tidak. Kemudian kita coba spawn pad yang lainnya lagi. Tadi kita ada memasukkan folder yang namanya itu kids ya. Nah itu nama file-nya itu skin underscore baby. Nah dia akan menjadi karakter anak kecil brother. Ini baby dan ini gak akan mungkin kita gunakan untuk karakter di GTA 5 roleplay kita. Karena gak akan dapat roleplaynya. Masa iya anak kecil udah bisa jalan ya kan. Udah bisa naik mobil, bok mobil gitu. Gak mungkin ya kan. Nah kemudian di dalam karakter kids tadi itu juga ada skin underscore kill. Nah dia udah agak besar gitu. Dari baby naik ke agak umuran 2 atau 5 tahunan lah gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya skin underscore Dante. Nah dia berubah menjadi si seorang Dante. Dan ada juga skin underscore Dante 2. Nah seperti ini. Nah jadi untuk karakter-karakter ini ataupun skin ya. Untuk karakter lah ya. Gue sebutnya karakter. Itu kalian gak akan bisa mengganti ketika kalian pertama kali join di server. Karena ada pemilihan karakter tuh. Kalian mau jadi seorang perempuan atau menjadi seorang laki-laki gitu. Nah untuk bagian karakter-karakter ini kalian gak akan bisa milih disitu. Jadi tetap kalian itu untuk meng-spawnnya. Kalian itu menggunakan fitur v-menu. Yaitu fitur yang untuk spawn by name atau spawnpad ini ya. Selain dari sini kalian gak akan bisa nge-spawnnya. Nah untuk yang v-menu ini. Gue baru nge-share-nya untuk seorang super admin ya. Jadi yang bisa meng-access fitur v-menu ini hanya seorang admin. Untuk selain admin nanti kalian bisa men-settingnya. Dan gue akan membuatkan video cara men-setting atau memberikan permission untuk player lain. Selain admin atau selain super admin. Bisa meng-access fitur v-menu ini. Dan dia hanya bisa meng-access fitur player related option. Kemudian player appearance. Dan player spawnpad. Dan juga untuk patch customization. Nah video tentang itu gue akan nge-share-nya. Ketika video ini tembus 200 kali ditonton. Gue akan nge-share untuk fitur v-menu. Cara mengatur permission-nya untuk player-player lain ya. Oke guys. Jadi semoga kalian paham cara memasukkan patch atau karakter ini. Dan cara penggunaan fiturnya itu seperti apa. Cara memunculkannya seperti apa. Oke. Semoga kalian masukkan patch atau karakternya itu gak ada error. Kalian bisa gunain patch-nya. Dan semua patch yang kalian masukin itu muncul atau bisa di-spawn. Oke. Jadi akhir kata gue Angga Rizka mengucapkan terima kasih. Karena kalian udah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak. Like and share ke teman-teman kalian. Serta komen di kolom komentar apapun yang mau kalian komen. Gue berharap komentar kalian itu bisa membangkit semangat gue. Dan terus memberikan video-video terbaik buat kalian. Jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram MHD Angga Rizka. Akhir kata gue Angga Wong mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton!